Syahur Ramadhan الذي unzil في القرآن Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadhan Di antaranya A. Memberi makan Allah SWT berfirman Dalam surah Al-Insan 8-12 وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا yang artinya adalah dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang yang ditawan ini tentunya antara sifat orang-orang yang beriman makanan yang dia suka mereka memberikan makan ke orang makanan yang dia suka pasti yang paling nikmat bagi dia walaupun tentunya bisa jadi untuk orang belum tentu cuman itulah yang paling nikmat yang dia ya ini rasakan bukan yang dia gak suka bukan yang anda suka anda sukanya apa? nah bagi orang itu berikan kepada orang itu gak usah jauh-jauh tetangga ada kan karena gak mesti orang miskin yang kita berikan kepadanya makanan gak ada syarat itu apalagi mereka miskin apalagi mereka fakir apalagi mereka yatim wah lebih utama lagi karena bisa jadi tetangga anda lebih kaya tapi gak ada masalah memberikan makan itu umum kata Nabi Muhammad SAW wahai segenap manusia kata Nabi Muhammad sebarkanlah salam sambunglah tali salatu rahim berikanlah makanan tidak ada embel-embel harus ke orang fakir miskin susah no berikanlah makanan berbagi dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur disayak kalian masuk surga Allah dengan keselamatan dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim dan orang yang ditawan sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriluan Allah kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih karena Allah yang ngasih riski sesungguhnya kami takut akan azab rob kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan maka rob memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh imam cirmidi kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya adalah siapa saja diantara orang mu'min yang memberi makan saudaranya sesama mu'min yang lapar nisa ya Allah akan memberinya buah-buahan surga waduh Allah memang kayak gitu harusnya kan setara aja kita ngasih teman makan ya kita juga kemudian dapat makan besok kah besoknya kah dan mungkin bisa dilepat gandakan kah ya harusnya gitu aja dong Allah gak gitu Allah kalau sedang memberi berlipat-lipat kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa saja diantara orang mu'min yang memberi makan saudaranya sama mu'min yang lapar makanya timingnya harus tepat ya nisa ya Allah akan memberinya buah-buahan surga waduh balasannya tinggi sekali buah-buahan surga diantara diantara diantara